Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Kita akan banyak bahas tentang hubungan suami istri Yang harusnya tambah hari, tambah cinta Seharusnya umur pernikahan kita dengan berjalannya waktu Kita semakin banyak menghabiskan waktu berdua Kita memiliki hubungan, kita membangun keintiman Kita semakin intens berkomunikasi dengan pasangan Tambah hari, harusnya tambah cinta Tapi kebanyakan orang kehidupan kekristenan Keluarga kristen, pasangan kristen Ngikutin gaya dunia Tambah tua, tambah bosan Di dalam kristus tidak ada kata bosan dengan pasanganmu Harusnya tambah hari, tambah cinta Harusnya tambah hari, tambah mesra Kenapa kalau tambah mesra? Karena kita semakin kenal kekarakternya, kekurangannya, kelemahannya, kebiasaannya Semakin hari, kita semakin mencintai Kita cintai kekurangan pasangan kita Kita cintai kelemahan pasangan kita Sehingga menjadi kekuatan kita Kekuatan kita yang menutupin kelemahan pasangan kita Saya berdoa, mulai hari ini banyak pasangan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Semakin cintakan Tuhan Semakin berjalan dalam kendak Tuhan Dan tentunya semakin mengasihi pasanganmu Semakin menerima keadaan kondisi kekurangan pasanganmu Semakin hari semakin jatuh cinta Harusnya kekristenan itu semakin hari semakin memancarkan kehidupan sama seperti Kristus Keluarga Kristen pun akan mencerminkan Keluarga yang membahagiakan Bukan keluarga yang horror Tapi banyak keluarga Kristen yang mengerti kebenaran Keluarga Kristen yang hanya rajin ke gereja Tapi tidak mengerti kebenaran Ini rata-rata orang Kristen Rajin sih ke gereja Rajin sih pelayanan Rajin sih ikut ibadah ini dan itu Tapi tidak mengerti kebenaran Sehingga tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan firman Hubungan suami istri ini Kalau tidak bersikap sesuai dengan firman Tidak membangun hubungan Seperti yang firman lakukan Ada trouble di dalam pernikahanmu Berapa banyak pernikahan jadi trouble Berapa banyak pernikahan hubungannya tidak baik Hubungannya tidak murni lagi Hubungannya tidak mesra lagi Hubungannya sekedar menjalankan Ya kita ini punya hubungan suami istri Tapi tidak ada kehidupan di dalamnya Harusnya kehidupan kekristenan yang sejati Itu membangun hubungan bersama Kristus Di dalam pernikahan pun akan terasa bahagia Kalau pernikahan kita itu bahagia Anak kita bahagia Kita menjalankan hidup pun juga bahagia Bayangkan Bapak Ibu Kalau pernikahanmu tidak bahagia Kehidupanmu dengan pasangan kerjaannya berantem Gegeran, ribut, saling menyalahkan Maling membenarkan diri Ada kejahatan di baliknya Tidak ada ketulusan Ada perselingkuhan di dalamnya Pernikahanmu serasa seperti neraka di muka bumi ini Engkau tidak menikmati kebahagiaan Hidupmu rasanya tidak betah Kalau di rumah Mending kumpul sama orang lain Mending ngobrol-ngobrol Kongkong-kongkong di kafe Daripada saya pulang ketemu istri saya Lebih baik saya ketemu dengan teman-teman saya Teman arisan saya Daripada saya di rumah ketemu dengan suami saya Kalau sampai seperti itu terjadi Kita ini sudah males ngobrol Kita sudah males komunikasi Komunikasi kerjaannya gegeran Tiba-tiba baru ngomong sepatah kata Pasangan mulai nyerca dengan banyak pertanyaan Banyak kata-kata Selalu nerocos Tidak menghargai hidupmu Tidak menghormati kamu Perlu bertobat Perlu berubah Terutama mulai mulutmu Banyak diam Jangan banyak ngomong Kalau keluargamu suka berantem Gegeran dan ribut Engkau tidak akan tahan di rumah Engkau seperti menikmati neraka di muka bumi ini Makanya perlu diciptakan Hubungan yang semakin hari Semakin mengasihi Hubungan yang semakin hari Semakin mesra Harusnya Setiap pernikahan Kristen Tambah hari Tambah mesra dengan pasangannya Saya sudah ngomong berkali-kali Kalau Bapak Ibu Rajin dengerin Apa yang saya sampaikan di Youtube Di Kotbah Di Badar Raya Atau dimanapun saya sampaikan firman Saya sering ngomong begini Semakin orang itu cinta Tuhan Semakin dia mengasihi Tuhan Semakin dia memberikan hidupnya sama Tuhan Semakin sungguh mendedikasikan hidupnya Sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan Memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan Pastinya Dia akan mengasihi pasangan hidupnya Semakin mengasihi Lu Pak bagaimana saya mengasihi pasangan saya menyebalkan Pak bagaimana saya meski mencintai Pak istri saya Awalnya bukan main Pak bagaimana saya mencintai suami saya Si uami saya tukang selingkuh Sering ngomong kasar nyakitin kamu dengan perkataan saya Dengerin baik-baik Lakukan bagianmu dahulu Seperti yang Tuhan mau lakukan Kasihi Cintai Hormati Miliki sepenuhnya Layani yang terbaik Berikan yang terbaik Kalau kita mau menabur sesuatu yang baik Kedepannya kita akan menuai Pasanganmu yang belum bertobat akan kenal Tuhan dan dilawat Tuhan Ada bagian yang harus kita lakukan Ada bagian yang harus benar-benar kita mulai lakukan bersama roh kudus Kalau tidak kita menuntut orang lain Kita menuntut pasangan kita seperti yang kita mau Kita maunya pasangan kita romantis ternyata gak romantis Maunya pasangan kita mendengarkan ternyata banyak nerocos Kalau kejadiannya seperti itu Mulai dengan diri kita yang mau mendengarkan Mau romantis Mau bertobat Mau kenal Tuhan Dimulai dulu Baru kita kemenuai sesuatu yang besar Kalau hubungan kita ini baik dengan Tuhan Pasti hubunganmu dengan pasanganmu akan bahagia Bagaimana hubungan saya bahagia Pasangan saya kabut dengan perempuan lain Tetap kamu bisa bahagia Roh kudus yang jadi penghiburan Kamu bisa memilih Posisi yang tepat Kondisi yang tepat Perkataan yang tepat Situasi yang tepat Kamu masih bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Banyak orang gak ngerti ini Ketika dia mengambil Keputusan Ketika mendapatkan pasangannya Belum berubah Pasangannya belum bertobat Pasangannya masih selingkuh Pasangannya Kasar Pasangannya cerewet Dan lain sebagainya Banyak kekurangan pasangannya Dia karena gak ngerti kebenaran Dia bertindak Dia ngambil keputusan Semaunya sendiri Ujungnya apa? Tidak tambah cinta Ujungnya apa? Tambah ribut Gegeran dan berantem Dengerin baik-baik Bapak Ibu Engkau yang sudah menikah Yang hubunganmu gak baik Hubunganmu kalau ngomong sedikit Ribut Ngomong sedikit Saling menyalahkan Mulai diem Jangan banyak ngomong Koreksi hatimu Belajar mengucapkan Sesuatu yang baik Yang keluar dari mulutmu Kata-kata yang manis Kata-kata yang baik Kata-kata yang membangkitkan Kata-kata yang penuh Dengan perhatian Dimulai dulu Dengan mulut kita Jangan Engkau mengharapkan Orang lain berubah Tapi kamu gak mau berubah Kamu mengharapkan Pasanganmu berubah Sama seperti Yesus Tapi kamu kelakuannya Sama seperti setan Tambah hari Keluarga kamu akan tambah ribut Kalau kita mengharapkan Pasangan kita itu berubah Seperti yang Tuhan mau Dimulai dengan hati kita Yang harus berubah Menjadi sama seperti Kristus Karaktermu Sikapmu Tindakanmu Keputusanmu Bersikap seperti Tuhan Pak Oh saya udah Bayar harga loh Pak Pak saya udah Bersikap yang baik Saya udah layani dengan baik Tapi suami saya tambah Gila pak Lakukan terus Apa yang kamu lakukan Di hadapan Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Jangan jemuh-jemuh Berbuat baik Pada waktunya Kau akan menikmati hasilnya Ada bagian Yang harus kita lakukan Dan ada bagian Tuhan Yang harus Tuhan lakukan Kalau kita Bagian kita Kita lakukan Bagiannya Tuhan Akan menjamah Pasanganmu yang Kacau dan berantakan Saya berdoa Orang yang rajin mendengarkan Apa yang saya sampaikan Atau ngikutin ibadah Atau Dengerin saya khutbah Hidupmu tambah hari Tambah mesra dengan pasanganmu Keluargamu tambah harmonis Hidupmu menggenapi Rencana Tuhan Keluargamu diberkatin Tuhan Saya berdoa Suatu hari Akan muncul keluarga-keluarga Yang kokoh Semakin solid Pasangan hidupnya Melayani Tuhan Melayani pekerjaan Diberkatin Sukses dan berhasil Dan nama Tuhan Dipermuliakan Hari ini kita akan melihat Di Ephesus Fasal yang kelima Ayat 32 Rahasia ini besar Tetapi yang aku maksudkan Ialah hubungan Kristus dan jemaatnya Perhatikan Kita akan lihat Di satu perikop ini Di ayat 32 Dia ngomong begini Rahasia ini besar Tetapi yang aku maksud Ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya Rahasia apa yang besar itu Ternyata Yang dimaksudkan Dari rahasia itu Adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya Padahal Di perikop ini Dari mulai Ayat yang ke 22 Itu bahas Hubungan suami Dengan istri Ternyata Kalau hubungan Suami istri itu Baik Hubunganmu dengan Tuhan juga baik Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik Berarti hubunganmu Dengan suami istri Dengan pasti baik Karena Hubungan Kristus Dengan jemaatnya Itu lambangnya Menggambarkannya Hubungan suami Dengan istri Kalau hubungan kita ini Dengan Tuhan baik Sikap hati kita benar Mulut kita benar Berkata-kata benar Sesuai firman Keputusan yang kita ambil Sesuai firman Ucapan kita Tindakan kita Sikap kita Sesuai dengan firman Pasti Hubunganmu dengan Pasanganmu Pasti bahagia Hubunganmu pasti baik Tapi kalau hubunganmu Tidak baik Pasti hubunganmu dengan Tuhan juga tidak baik Orang yang hubungannya Dengan Tuhan itu baik Hubungan Kristus Dengan jemaatnya itu baik Itu ibarat Ada ikatan Hubungan Kristus Dengan jemaat itu Begitu kuat Begitu powerful Sampai Yesus sendiri Rela mati Buat jemaatnya Supaya jemaatnya Ngalami kemerdekaan Ngalami kemenangan Suatu hari memerintah Bersama dia di kerajaan Allah yang kekal Tetapi banyak hari ini Hubungan suami istri Seperti hubungan Peperangan Isinya Gageran Berantem Tidak ada mesra-mesranya Dimulai dengan Hari ini yang kau mendengar Firman Tuhan Hari ini kalau kau mulai Mendengar Firman Tuhan Apa yang saya sampaikan Mulai ambil keputusan Mulutmu Dimulai dengan mulutmu Bersikap yang baik Bersikap yang baik Kalau kau ingin Punya hubungan Yang harmonis Dengan pasanganmu Saya pernah beberapa hari Lalu ngajar itu Mengalah Memberi Waktu Tuhan itu Bekerja Kadang kita itu Perlu banyak diem kau Percaya Kalau kita ini Banyak diem Ketika pasanganmu Geger, ribut, berantem Nadanya tinggi Sedang emosi Kamu lebih banyak diem Memang dagingmu Akan teriak-teriak Dagingmu rasanya Tidak terima Kok kata-katanya Dia menyakitkan Kok kata-katanya Merendahkan Kamu direndahkan Itu tidak apa-apa Kamu akan ditinggirkan Tuhan Oh direndahkan manusia Kok bingung Kamu harusnya Kalau direndahkan orang lain Itu tidak apa-apa Suatu hari Kamu akan ditinggirkan Tuhan Kok kamu direndahkan Orang saja Bingung Kacau Berantakan Stres Panik Makanya Kita itu ketika menikah Kita harus siap Dengan segala kondisi Segala situasi Segala perkataan-perkataan Yang menyakitkan pun Kita harus siap Kalau sudah menikah Tidak tahan Tidak siap Dengan perkataan pasanganmu Yang menyakitkan Kamu akan berantem Kamu akan gegeran Kamu akan ribut Keluargamu akan kacau Dan berantakan Dimulai dengan sikap mulut kita Ini yang benar dulu Kalau ada orang lain ngomong Pasangan yang nadanya tinggi Kita diem saja Kita dengerin saja Kadang mengalah Dengan kita mengalah Bukan nanti kita kalah Kita memberi kesempatan Tuhan Untuk membela kita Bagi orang yang suka terocos Bagi seorang yang suka ngomong Bagi orang yang egonya tinggi Yang emosinya tinggi Ketika orang lain Pasangan terutama Merendahkan Ngomong yang menyakitkan Kamu pengen cepat berontak Pengen teriak-teriak Pengen marah Pengen melakukan sesuatu Supaya Membalas Dan dapat kepuasan daging Ujung pernikahanmu akan ribut Dan berantem Cukup diem saja Saya berkali-kali Sudah praktekan Bahkan ribuan kali Saya praktekan Saya nikah sudah belasan tahun Saya praktekan Ketika istri saya Dengan nada tinggi Cukup saya diem saja Ketika nadanya sudah rendah Saya ajak ngomong baik-baik Saya peluk Saya bilang I love you Kelar masalahnya Ngapain kita meski ribut Gagirannya berantem Toh yang rugi kita sendiri kok Ngapain kita pakai nada tinggi Harga dirimu tidak akan pernah turun loh Kalau engkau benar hubunganmu dengan Tuhan Harga dirimu turun Kalau engkau hidup di dalam dosa Engkau gak memiliki hidup Di dalam kebenaran Ngapain dengan pusing Dengan perkataan orang lain Yang merendahkan kita Harga diri saya pak Harga diri Harga dirimu harusnya Taruh di depan pintu Ketika ikut Kristus Supaya Kristus yang muncul manifestasi Dalam kehidupan kita Memang kadang kita itu Perlu direndahkan Serendah-rendahnya Supaya Kristus bisa angkat kita Kalau enggak kita ini Pengen Menyombongkan diri Harga diri kita tinggikan Kita kalau disakitkan orang Pengen membalas Mengatakan-ngatakan Lebih buruk dan lebih jelek Kalau udah seperti itu Keluargamu gak akan bahagia Mengalah saja Tenang Tunggu diharada Diyomongin dengan baik-baik Itu dibutuhkan Pikul salib Sangkal diri mati daging Bagi orang yang tukang ribut Bagi orang yang suka gegeran Bagi orang yang berantem Yang kerjaannya Enggak terimaan Keras kepala Wah dibutuhkan Untuk diem Ketika orang lain Merendahkan Menyakiti Mengatakan-ngatakan buruk Itu dibutuhkan kamu Benar-benar Seperti berenang Di tengah samudera raya Butuh kekuatan yang ekstra Tapi ada roh kudus Yang memampukan kita Tukup diem saja Kalau ingin Engkau hidup Mesra dengan pasanganmu Bahagia dengan pasanganmu Jaga mulutmu Jaga sikap hatimu Supaya tetap benar Bertindak seperti apa yang Tuhan mau Mulut dijaga Hati dijaga Begitu rupa Dan tindakanmu Keputusanmu Harus tetap sesuai dengan firman Tuhan Hubungan Kristus dan jemaatnya Sebagai satu rahasia besar Ternyata di Perikop ini Membahas Tentang hubungan suami dan istri Ayat yang ke-22 Wahai istri Tunduklah Kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Tidak gampang ini Buat wanita karir Untuk tunduk sama suaminya Tidak mudah Bagi orang yang mandiri Untuk tunduk sama suaminya Yang gajinya lebih kecil Tidak mudah Apalagi tunduk sama suaminya Yang belum bertobat Tidak mudah Tunduk kepada suaminya Yang kata-katanya kotor Males berdoa Tukang selingkuh Kasar Itu tidak mudah Tetapi Alkitab Ngomong Istri tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Ayat ini tidak nunjuk Tunduk kepada suami yang bertobat Tunduk kepada suamimu Kondisinya apapun Juga berada tertunduk Makanya di ayat yang lain Ini ayat yang sering saya ngomong Satu Petrus wasal yang ketiga pertama Kalau Ada pasanganmu Ada suamimu yang tidak bertobat Itu bisa dipenangkan oleh kelakuan istrinya Tanpa perkataan Makanya kalau dapat suami yang belum bertobat Kamu mesti tunduk sama firman Kamu lakuin firman Sakit Iya Nggak enak Iya Sesek Iya Tetap cintai Cintamu semakin berkobar-kobar Jangan dingin Kalau hari ini gara-gara ribut Gegeran berantem Cintamu Nampak dingin dengan pasanganmu Ada yang salah dengan hatimu Pasti tidak beres dengan Tuhan Bertobat Hari ini Ambil keputusan Cinta kita dengan pasangan kita semakin berkobar-kobar Kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Kita akan melihat pasangan yang gak bertobat Karena kelakuan kita Karena sikap kita Dengan kata-kata kita yang benar Sesuai dengan firman Kita Akan melihat Tuhan campur tangan menjama pasangan hidupmu Dibuat bertobat Berubah menjadi sama Serupa dengan Yesus Kristus Tuhan Enjoy dan relax Ada harga yang harus dibacar Yes Makanya menjadi orang Kristus harus sadar diri Bahwa kita itu butuh Tuhan Dan kita harus koreksi bahwa kita masih punya kelemahan Jangan merasa sempurna di depan pasanganmu Kamu juga punya kelemahan Saya punya kelemahan Nggak ada orang yang sempurna Ketika dua pasangan Yang beda latar belakang Beda pendidikan Beda penghasilan Beda budaya Beda suku Dipersatukan Itu perlu waktu Butuh waktu Butuh roh kudus di tengah-tengahnya Untuk bisa saling menerima kekurangan dan kelemahannya Supaya tetap berjalan dalam gendak Tuhan Kalau tidak Gegeran Ribut Berantem Saling gigit Saling cakar Cintamu tambah hari tambah budar Saya memperhatikan ada banyak Pasangan yang cintanya tambah hari Sama pasangannya tambah budar Kalau cintamu sama pasanganmu Nggak menyala-nyala Tambah budar Ada yang salah dengan isi hatimu Nanti kalau kamu Nggak balik Nggak bertobat Setan ada Menguasai hidupmu Dan menyesatkan Begitu rupa Membuat hidupmu Tambah hari tambah Jauh dari Kasih karunia Tuhan Istri harus tunduk Kepada suaminya Seperti kepada Tuhan Sekalipun suamimu Belum bertobat Justru dengan kamu Respek Tunduk kamu lakukan firman Pasanganmu bisa bertobat Dan dilawat Tuhan Harganya mahal Makanya sebelum nikah Yang belum nikah Bagi orang yang belum nikah Dengan firman yang saya sampaikan itu Berdoa dulu Tanya Tuhan Itu pasangan dari Tuhan Bukan Kalau kamu Menikah atas dasar cinta Tanpa melihat karakternya Wah Kamu akan menikmati neraka Dalam pernikahanmu Tanya Tuhan Sungguh-sungguh Pernikahan itu bukan mainan Sekali nikah untuk selama-lamanya Sekali menikah Untuk selama-lamanya Cerai mati Kamu boleh nikah lagi Kalau cerai mati Kamu tidak boleh nikah lagi Kalau cerai hidup Kamu nikah lagi Statusmu seperti Berorang berjinah Tidak berkenan di hadapan Tuhan Buat apa Makanya kalau sebelum nikah Tanya Tuhan dulu Berdoa Sungguh-sungguh Jangan karena dia ganteng Karena dia cantik Karena dia seksi Karena dia kaya Kamu nikah Kamu menikah dengan daging Kamu suatu hari Kamu menuhai daging Akhirnya yang ketiga Dua-tiga Karena suami adalah Kepala istri Sama seperti Kristus Adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Kita meski Respek dan hormat Bagi istri Harus respek Dengan suamimu Respek Dan Hormat Kepada suamimu Kamu akan melihat Kalau suamimu belum bertupad Dia akan dilawat Tuhan Di jamaah Tuhan Menjadi pemimpin Jadi imam Jadi raja dan nabi Buat keluarga Powerful Nanti Kalau sudah dipulihkan Tuhan Perhatikan ayat yang ke-24 Karena itu sebagaimana Jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah Istri kepada suami Dalam segala sesuatu Kenapa kok ayat ini diulang Tunduk diulang Dalam Dalam Perikop ini Kenapa diulang Kalau diulang itu penting sekali artinya Karena ternyata Banyak istri Tidak mau tunduk Tidak mau respek Kebutuhan suami itu simple Hanya dihormatin Dihargain Dan istri itu cukup tunduk Dengerin apa yang kata suami Dengerin Respek dan hormat Kamu dengan suamimu Suamimu mungkin dapat penghargaan Kalau suami itu dapat Penghargaan Dihargai Dihormatin Di rumah Dia tidak cari penghormatan Di tempat lain Kalau suami puas Dengan pasangan hidupnya Dengan keluarganya Dia tidak akan cari kepuasan Di tempat lain Apalagi Cari kepuasan Dengan perempuan-perempuan Jahat Perempuan-perempuan Sundal Tidak mungkin Makanya Istri harus Tunduk Istri Harus menundukkan Hatimu Di hadapan Tuhan Baru kau bisa tunduk Kepada pasanganmu Layani suamimu Dengan terbaik Bukan hanya Masalah Menyediakan makan Minum Layani diranjang pun Dengan yang terbaik Kalau tidak Dia tidak dipuaskan Dia akan cari kepuasan Di luar sana Dengerin Istri Saya akan ngomong sedikit Agak Dewasa Harus pakai All imagination Dengan imajinasi yang kudus Rata-rata laki-laki Otaknya isinya hanya seks Suami Harus Sek itu sebagai kebutuhan yang utama Beberapa laki Enggak menganggap Sek kebutuhan yang utama Ya no problem Tapi rata-rata Para suami Sek itu menjadi kebutuhan yang penting Nah istri harus ngerti Kalau bisa Diomongin Dibicarakan secara terbuka Masalah ranjang ini Kalau ranjang ini beres Baru Yang lain akan beres Karena otaknya laki-laki Arahnya ke sana Kalau puas Dengan Hubungan Dengan istrinya Dia akan beres Dia tidak akan cari ke tempat lain Kecuali itu laki-laki Brengsek dan jahat Lain cerita Tapi kalau laki-laki yang normal Ketika hubungannya Dia dihormatin Di keluarga Dia di Benar-benar Diakui Sebagai Pemimpin keluarga Dapat respek dan hormat Dari Istrinya terutama Kalau istrinya hormat Anaknya pasti hormat Dia akan Merasa jadi Seorang Laki-laki yang sejati di keluarga Makanya Buat Istri Yang pasanganmu Belum bertobat Kamu harus tetap Respek dan hormat Hargai Dia sebagai pemimpin Hargain dia sebagai Leader Yang suatu hari bertobat Tetap Direspek Dihargain Dihormatin Kalau dia dapat itu Dia akan dijamah Tuhan Dan berubah Amen Ini buat istri yang dengarkan Ini pelajarannya agak berat sekali Tapi Tapi Kau harus lakukan Tapi buat keluarga yang Sudah harmonis No problem Kamu dengerin ini Tidak masalah Tapi buat istri yang Sedang struggle Dengan hubungan suaminya Suaminya Ngawur hidupnya Tidak takut akan Tuhan Mulutnya kotor Tukang selingkuh Tidak tanggung jawab Ini menjadi sebuah Pikul salib Sangkal diri mati daging Dengerin apa yang saya sampaikan hari ini Tapi kita harus lakukan Bagian kita Baru kita akan lihat Tuhan akan lakukan Bagiannya Tuhan akan bikin breakthrough Tuhan akan bikin terobosan Dan Tuhan akan bawa kita Ngalami kemenangan Amen Sekarang Perhatikan yang ke-25 Suami ini Perhatikan para suami Perhatikan baik-baik Para suami Hai suami Kasihlah istrimu Ternyata Istri itu butuh dikasih Dicintai Dimiliki Didengar Ini yang penting sekali Buat laki-laki Banyak laki-laki Tidak mau dengar perkataan istrinya Baru ngomong sedikit Langsung dipotong Blah-blah-blah-blah-blah-blah Nanti istrimu terluka Nanti istrimu terluka Saya itu untuk belajar Dengerin istri saya itu Perlu waktu bertahun-tahun Sampai saya bisa Mau dengar istri saya Saya yang khotbah ini Waktu Baru-baru nikah Belum bisa mendengar Istri ngomong Hari ini udah nikah Belasan tahun Saya bisa mendengar Duduk dia Dengerin dia Cerita dari A sampai Z Saya dengerin dengan Senyum Dengan tatapan penuh Cinta dan asmara Suami itu harus Begitu Harus meluangkan Waktu Buat istrimu Untuk dengerin Dia ngomong Sekalipun Membosankan Ceritanya Seperti drama Drama Korea Atau sinetron Indonesia Yang berseri-seri Tapi kita harus dengerin Dengan Penuh hati Dengan penuh cinta Dia akan seneng Kalau istrimu Kamu dengerin Dia akan seneng Dia akan rasanya Terpuaskan Secara Sesuatu Itu perlu Suami perlu denger Kasihi Kita kasihi Jangan sering ngomong Kasar sama istrimu Perempuan itu kebanyakan Hatinya lembut Kalau dia ngomongin kasar Dengan nada tinggi Dia lama-lama Terluka Terluka Bisa sakit hati Jangan juga Terlalu cuek Dengan istrimu Perhatikan hal kecil Dia ajak ngomong Dia ajak bicara Sesekali ajak liburan Kalau perlu Nggak perlu liburan Mahal-mahal Keluar negeri Kalau nggak punya duit Cukup Ajak ngopi Diancol mungkin Di pantai Atau di puncak Atau di mana lah Di Surabaya itu Di tretes Atau di kebun binatang Cukup dia seneng Jadi kali-kali Dia ajak liburan Dia ajak makan Sekali Beliin sesuatu Yang baik Dia akan seneng Ini bagian suami Suami kan memang Harus bertanggung jawab Suami harus bekerja Jangan males Mentang-mentang istri Penghasilan ini gede Suami nggak mau kerja Itu namanya kurang ajar Suami ini harus Bermen-bertanggung jawab Jangan hanya sekedar Numpang makan Suami harus cari duit Suami harus Tanggung jawab Suami harus mengasihi Mencintai Dan miliki istrimu Sepenuhnya Dia akan Berubah total Dia jadi ibu yang baik Karakternya akan baik Kebanyakan ya Istri-istri yang Kuasar ngomongnya Kuatus mulutnya Juhat Bu awel Sebenarnya dia Nggak dapat sesuatu Yang Bener-bener dia mau Dikasihi Dicintai Mungkin di keluarganya Mungkin dengan pasangan hidupnya Nggak dapat kasih sayang Akhirnya dapat Kasih sayang dari orang lain Dapat cari perhatian ke orang lain Malah bapak belur Malah hancur nanti Malah rusak dan berantakan Makanya harus beres Hubungan suami istri Semakin beres Hidupmu Semakin beres Hubunganmu dengan pasanganmu Engkau akan menikmati surga Di muka bumi ini Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih jemaatnya Telah menyerahkan Diri baginya Bayang dirinya baginya Kalau seperti Kristus mengasih jemaatnya Suami Suami harus mengasih istri Seperti Kristus mengasih jemaatnya Suami itu Nggak boleh ngomong kasar Suami juga Nggak boleh nyakitin Ini nggak gampang Buat suami Apalagi suami yang Berangasan liar Kamu meski bertobat Belajar Dengerin kata-kata istrimu Dengerin apa yang dia unek-uneknya Belajar Dia ngomong Ngajak cerita Jangan jadi orang yang egois Baru ngomong sedikit dipotong Baru ngomong sedikit dipotong Kamu jadi orang yang egois Nanti istrimu banyak terluka Dengerin baik-baik Kalau engkau jadi orang Laki-laki yang egois Nggak mau dengerin Udah nggak romantis Ngomongnya kasar Butuh istri Kalau ada perlunya saja Istrimu terluka nanti Terluka Dia bisa kepahitan Dia nggak sepenuh hati Hidupnya nanti Emosinya nggak stabil Yang rugi kamu Anak-anakmu juga akan Ngikutin kelakuanmu Penting sekali Kalau istri Emosinya tidak stabil Nanti hubungan dengan Anak-anaknya juga nggak stabil Apapun juga nggak baik Ini suami cukup perlu Banyak belajar Banyak mendengar Banyak mengerti Belajar romantis Yang kaku-kaku itu Belajar romantis Dengerin istri maunya apa Cukupi kebutuhannya Belajar tanggung jawab Pasti keluargamu bahagia Jangan saling ngotot Nada tinggi sama nada tinggi Berantem Gekiran Terus nggak mau ngalah Nggak ada gunanya Sama sekali Kalau engkau suami istri Kerjaannya ribut Nadanya tinggi Nggak ada gunanya Bukti kamu nggak dewasa Sama sekali Kamu seperti anak-anak Kerjaannya ribut Rebutan permen Saling cakar-cakaran Saling menyalahkan Kalau hari ini Pernikahanmu Engkau sudah umur 30, 40, 50, 60, 70 Masih suka ribut Dengan pasanganmu Engkau nggak dewasa Sama sekali Kamu ngaku Kristen Tapi kelakuanmu Seperti setan Kamu rajin ibadah Kelakuanmu Seperti iblis Nggak mau ngalah Menangnya sendiri Keras kepala Nyalahin Benernya sendiri Perlu bertobat Hari ini Kita Mau belajar Berubah Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Kelakuan Sikap Tindakan Dan perbuatan Mencerminkan Yesus Kristus Pasti keluargamu bahagia Pasti hubunganmu Dengan istrimu Akan mesra sekali Kasih Kata-kata yang manis Buat suami Kadang sekali Beliin bunga Rayu Sering katakan I love you Terima kasih Engkau sudah menjadi istriku Kata-kata istri pun juga Sering mengatakan yang sama Sering bilang Thank you Untuk semuanya Itu membuat Suhasana yang Keras itu bisa runtuh Bisa lembut kembali Jadi perlu dibangun Dengan kata-kata Banyak orang Timur ini Kaku untuk ngomong I love you Ngomong Aku tuh seneng Punya suami kamu Punya istri kamu Terima kasih Itu berat Karena kita ini Budaya timur Itu budaya kaku Beda dengan budaya Orang barat Mereka lebih Lebih Terbuka Harusnya kita Meski belajar Untuk membangun Hubungan yang baik Suami istri Saling puji Saling akuin Ke Kelebihannya Hormati kasih Cintai Keluargamu pasti bahagia Cintamu akan bertambah-tambah Jangan cari kelemahannya Terus diomong-omongin Terus dibangkit-bangkitin Kalau ribut Kelemahannya diungkit-ungkit Kesalahannya bertahun-tahun diungkit-ungkit Terus mamanya Orang tuanya Nenek moyangnya Cucunya Pak Kongco Pak Kongco Wah Popo Semuanya Disebut-sebut Tidak ada gunanya Bukti kamu Begitu bodoh Kamu tidak menghormatin Pasanganmu Kamu merendahkan dia Kamu anggap dirimu Paling benar Padahal Salah dihadapan Tuhan Bertubat hari ini Kalau sampai seperti itu Bangun hubungan yang mesra Bangun hubunganmu yang mesra Setiap hari kamu merasa Jatuh cinta dengan pasanganmu Hampir Setiap hari saya bilang I need I love you Saya bilang istri saya Hari ini aku jatuh cinta lagi Sama kamu Waktu kita nyembah Tuhan itu rasanya juga tenang Kita berdoa Kita pelayan Kita melakukan aktivitas Pun juga bahagia Kita bangkitkan cinta kita Dengan pasangan kita Dimulai dengan Kamu meski cintai Tuhan Dan kasih Tuhan Lebih dari apapun Juga di muka bumi Kalau hubunganmu beres dengan Tuhan Pasti hubunganmu Dengan pasanganmu beres Tapi kalau hubunganmu Tidak beres dengan Tuhan Kamu Kelakuannya Kak Setan Mana bisa mencerminkan Kemuliaan Tuhan Harus Hari ini Ambil keputusan Mau mengasihi pasangan Kita Masing-masing Seumur hidup kita Nanti kamu akan merasakan Kebahagiaan Yang tanpa batas Yang datangnya dari Yesus Kristus sendiri Amen Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan Dirinya Baginya Untuk menguduskannya Sesudah Menyucikannya Dengan memandikannya Dengan air dan firman Supaya Dengan demikian Yang menempatkan jemaat Di hadapan Dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus Tidak berjelah Ini padahal yang ngomong Hubungan suami istri Ini baratnya Hubungan Yesus Kristus Dengan jemaatnya Begitu Powerful Bahwa ibu bisa Baca ayat ini Renungin ayat ini Begitu dasar pengorbanan Tuhan Demikian juga Demikian juga Itu ada hubungannya Dengan ayat sebelumnya tadi Suami Harus Mengasih istrinya Kata mengasih Diulang lagi Penting sekali ternyata Mengasih istrinya Sama seperti Tubuhnya sendiri Mengasih istrinya Seperti tubuhnya sendiri Bayangin Engkau Suami Yang suka ngomong kasar Ngomong merendahkan istrimu Kamu dulu itu Menikah karena Gara cinta Dulu masih Belum dapat Masih pacaran Belum Diberkati Kalau sudah diberkati Kan kamu jadi milik Sepenuhnya Ngomongnya manis Puji terus Apel Bawain makanan Belajar berikan yang terbaik Setelah nikah Setahun Dua tahun Masih manis Sudah bertahun Kamu kok dingin Katakan kamu kok Merendahkan terus Kamu kok gak hormatin Kamu gak kasihi Ada yang salah Dengan hatimu Kalau hari ini Engkau gak tambah cinta Dengan pasanganmu Hidupmu sedang Berguncang Hidupmu sedang gak bener Di hadapan Tuhan Hatimu sedang gak beres Di hadapan Tuhan Kalau kamu gak bisa Mencintai pasanganmu Kamu gak bisa Menghormatin pasanganmu Kamu gak bisa memiliki Pasanganmu sepenuhnya Keluarga mu akan Babak belur Akan ribut Kekeran berantem Eker-ekeran Saking saling gigit Dan saling cakar Hari ini Ayo Mulai Beresin hubunganmu Dengan Tuhan Samperin pasanganmu Bilang I love you Terima kasih Minta maaf Semua Kesalahan Kekurangan Hal yang menyakitin Yang melukai pasanganmu Omongin sama pasanganmu Bilang sorry Sama pasanganmu Biar Tuhan Pulihkan hubunganmu Kita harus belajar Merendahkan hati kita Di hadapan Tuhan Demikian juga suami Harus mengasihi istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya Mengasihi dirinya sendiri Mengasihi istrinya Diulang berkali-kali Itu penting sekali Karena hari ini Banyak suami Kasihnya dengan istrinya Pudar Dulu langsing Sekarap gembrot Bentuknya gak beraturan Karena setelah punya anak Dua dan tiga Makan banyak Ngemil banyak Pasok istri saya itu Kerjanya ngemil depan TV Tetap Kasihi Sesekali ajak jalan-jalan Ketempat fitness Tempat treadmill Temenin dia Biar langsing kembali Beres kan Hari ini saya ini Sudah kurangi makan nasi Karena berat badan saya naik terus Perut saya itu ketambah Gak beraturan Ini saya mesti bereskan Istri saya kadang temenin Persiapin makanan yang sehat Buat saya Itu sangat membahagiakan Buat saya Tetap cintamu harus bergobar-gobar Dalam kondisi apapun Dulu gemuk Sekarang tambah gemuk Harus tetap dicintai Dulu langsing Sekarang tambah Berbobot Tetap cintai Dan tetap kasih Tetap Jangan pernah pudar Amen Mengasih istri itu Harus Bagi suami Yang suami ini kebanyakan Rata-rata matanya Jelalatan Kalau ngeliat perempuan yang lebih Kelihatan lebih menarik Dari istrinya Padahal belum tentu menarik Karena rumput tetangga Kadang lebih tinggi Lebih rimbun Gak taunya di dalamnya Banyak semak bulukar Dan ular Serta kalah jengking Lebih baik kasih rumputmu Rawat dengan baik-baik Rumputmu lebih Kudus Lebih suci Lebih berkenan di hadapan Tuhan Daripada Rumput tetangga Yang kelihatan lebat Gak taunya banyak semak bulukarnya Ada durinya Ada Kalah jengkingnya Anda luar berpisahnya Lebih mengerikan lagi Kita harus mengasih Jangan pernah Ambil keputusan untuk Selingkuh Atau main Dengan perempuan Manapun juga Suami harus punya integritas Ini gak gampang Apalagi orang-orang Para laki-laki Yang dulunya punya kehidupan Yang kelam Hidup gak benar dulunya Hidupnya ngawur Hidupnya free sex Setelah menikah Engkau perlu pikul salib sangkal diri Untuk tidak berjinah Untuk tidak selingkuh Makanya Bagi pasangan Yang dulu sebelum diberkati Sudah tidur bareng Sudah melakukan hubungan Layaknya suami istri Setelah pernikahan Kau perlu bertobat Sungguh-sungguh Kalau tidak dosamu Yang pernah kamu lakukan Sebelum pernikahan Akan nyerek Terus Makanya tidak heran Ada harga yang harus dibayar Pikul salib Mati daging sangkal diri Karena banyak kan Orang yang sudah Trial dan error Sebelum pernikahan Sebelum diberkati mereka Ternyata di dalam pernikahannya Mereka banyak yang Selingkuh Banyak yang berjinah Dan tidak Jarang mereka banyak bercerai Yang harus bertobat Pikul salib sangkal diri Hidup benar di hadapan Tuhan Suami harus komitmen Dengan istrimu Cintai Miliki Kasihi Kamu akan menikmati surga Di muka bumi ini Saya ini tidak akan menjadi Saya sampai hari ini Kalau tidak ada istri saya Yang selalu Memperingatkan Kadang ngomelin Kadang teges Ngatur pola makan saya Ngatur segala macam Dalam hidup saya Dan dia the best Yang terbaik Dia partner yang baik Dia kekasih yang baik Dan layak Saya cintai Seumur hidup saya Saya berdoa Engkau yang Hari ini Sudah mulai pudar Cintamu dengan pasanganmu Kembali bergobar-gobar Amen Ayat 29 Sebab Tidak pernah Orang membenci Tubuhnya sendiri Tidak mungkin Suami Harus mengasih istrinya Seperti Tubuhnya sendiri Seperti dirinya sendiri Dan tidak mungkin kan Orang itu membenci tubuhnya sendiri Bagaimana mungkin sih Kamu kok bisa Ngomong kasar Sama pasanganmu Ngata-ngatain Sampai kebun binatang Kamu itu cinta Apa enggak Karena kenapa Kamu ngomong kayak begitu Karena kamu tidak cinta Tuhan Kamu cinta sama setan Tidak heran Kelakuannya setan Manifestasi dalam hidupmu Mulai hari ini Bertobat Balik sama Tuhan Bertobat Sungguh-sungguh Pakai mulutmu Untuk memberkati Mendoakan Mengasihi Memberikan semangat Amen Sebab tidak pernah Orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya Dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap Jemaatnya Ternyata hubungan Suami-suami Seperti hubungannya Kristus dengan jemaatnya Begitu Powerful Tidak dapat dipisahkan Yang memisahkan apa? Dosa Saya enggak habis pikir Orang yang sudah nikah Belasan tahun terus Ngambil keputusan untuk cerai Betapa bodohnya dia Dia enggak menghormatin Perjanjian pernikahan Dia enggak menghormatin Tuhan Kalau engkau enggak menghormatin Tuhan Engkau menganggap pasanganmu Begitu rendah Makanya enggak heran Cintamu terjambang pudar Cintamu gampang kelain hati Engkau bisa Ngomong cinta Tuhan Tapi kamu bisa selingkuh Itu jahat di hadapan Tuhan Amen Harusnya Kita merawati Pasangan kita seperti merawat Tubuh kita sendiri Enggak mungkin Kita mau maki-maki tubuh kita Mau jelek-jelekkan Kita pasti rawat dengan baik Orang muka hari ini aja Pakai vitamin C Pakai skin care Biar glowing Biar cakep kok Karena dirawatin Dicintai tubuhnya Apalagi pasanganmu Hari ini Harus belajar mencintai Kelemahannya dia Kekurangannya dia Terus cintai dan kasihi Respek dan hormat dengan dia Tuhan akan lakukan sesuatu Yang ngajab dalam hidupmu Keluarga mau akan bahagia Ayat yang ke-30 Karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Dengerin baik-baik Suami istri Ketika ambil keputusan untuk menikah Terutama sebelum menikah Bimbingan peranikah dulu Dan diberkati Kita suami istri ini Tidak lagi menjadi Dua Tapi menjadi satu Tapi Karena kedegilan Manusia Kejahatan hati manusia Yang sudah satu tadi Yang disatukan Tuhan Itu pengen dipisahkan Bisa dengan cara apa? Perceraian Bisa dipisahkan dengan apa? Perselingkuhan Yang jahat siapa Kalau sudah seperti itu? Makanya jahat di hadapan Tuhan Yang sudah menjadi satu daging Seperti Kristus dengan jemaatnya Hubungan Kristus dengan jemaatnya Itu pengen dipisahkan Yang misahkan siapa yang pengen memisahkan? Iblis Sama seperti pernikahan suami istri Pengen dipisahkan Yang pengen memisahkan siapa? Ya setan Tergantung siapa yang dipakai setan Bisa istrinya yang dipakai setan Untuk menggugat cerai Atau suaminya yang dipakai setan Untuk menggugat cerai Karena apa? Ide dari setan Makanya orang Kalau sampai cerai Karena kamu Nggak sadar diri Bahwa pasanganmu itu Adalah menjadi satu daging dengan kau Loh pak pasanganku itu sudah selingkuh Loh kawin dengan perempuan lain Loh hidup dengan perempuan Urusan dia Bagianmu Kalau dia Kalau engkau digugat cerai Kamu tetap hidup Kudus hidup benar di hadapan Tuhan Doain terus Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Jangan kamu menyetujuin Ya udahlah Dia udah nikah Ya aku tak nikah lagi Kamu akhirnya nanti ketemu trouble dan masalah Belajar Respek dan hormat Dengan Tuhan Nah nanti untuk saya tersendiri bagi pasangan yang sudah cerai Itu perlu Dilihat kasus per kasus Dan Saya nggak bahas disini Ini saya bahas tentang hubungan suami istri dulu Secara detail tentang hubungan yang sudah cerai Bagaimana pak Itu lain kali kita bahas Hari ini Kita akan Mau mempersiapkan Pasangan-pasangan menjadi pasangan yang Baik Pasangan yang cinta Tuhan Pasangan yang Tambah-ditambah mesra Kalau sudah mulai Jenuh dengan pasanganmu Anak ngelihat dia Bawa ke salon Rawat dia dengan baik Ajak liburan Senangin hatinya Nanti kamu perlu di-refresh Perlu di-refresh Ajak ngobrol bareng Karena pasangan Suami Laki-laki Dan perempuan Yang sudah Disatukan dalam pernikahan itu Menjadi satu daging Dan nggak bisa dipisahkan Banyak orang ngotot Pengen memisahkan diri Dengan pasangannya Karena dia nggak ngerti Perjanjian pernikahan Begitu powerful Rahasia ini besar Tetapi Yang aku maksudkan Ialah Hubungan Kristus Dengan Jemaatnya Hubungan Kristus Dengan jemaat itu Ibaratnya Hubungan suami Dengan istrinya Powerful nggak? Pernikahan itu Powerful nggak? Powerful Pernikahan itu Punya dampak nggak? Pasti punya dampak Bersyukur Dengan pasangan Yang dikirim Tuhan Kalau hari ini Belum bertobat pasanganmu Bersyukur Dipakai Tuhan hatimu Supaya benar Tetap mencari Tuhan Kalau kamu dikirim pasangan Sudah mesrabaik Puji Tuhan Pernikahanmu Jadi berkat Bagi banyak orang Amen A33 Bagaimanapun juga Bagi kamu Masing-masing Berlaku Kasihilah Istrimu Seperti Dirimu Sendiri Dan istri Hendaklah Menghormati Suaminya Ini kata ini Diulang berkali-kali Ini penting Kalau nggak ada rasa hormat Nggak ada rasa respek Nggak mengasihi Cintanya Akan pudar Kalau sudah pudar Nggak ada asmara Nggak ada yang bergelora Nggak ada kasih Kamu akan coba cari ke tempat lain Diter kami Blis Masuk dalam Kematian kekal nanti Penting Bapak Ibu Saya berdoa Kita mau senang Kita mau senangkan Tuhan Kita mau senangkan Tuhan Kalau hubunganmu Dengan Tuhan Baik Kamu belajar Nyenangkan Tuhan Pasti kamu bisa Nyenangkan pasanganmu Kalau kamu mau belajar Menyenangkan hati Tuhan Setiap hari Belajar Menghormati Tuhan Mengasihi Tuhan Kita semakin hari Semakin Mencintai pasangan kita Kita bisa Mengerti Kekurangan dan kelemahan Pasangan kita Kita nggak akan Jalalu nuntut 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 Dan nuntut Kalau engkau masih nuntut Berarti Engkau belum mengerti kebenaran Sekalipun engkau tua di gereja Kalau engkau nggak ngerti kebenaran Bercuma Kamu bisa ditipu setan Ditipu iblis Sehingga tidak heran Kamu merasa benar Dan orang lain salah semua Kamu merasa paling pintar Dan pasanganmu paling goblok sendiri Kamu bisa rendahkan Padahal kamu yang salah Di hadapan Tuhan Hari ini Apa yang saya sampaikan ini Agak berat Tapi saya berdoa Akan muncul keluarga-keluarga Yang mencintai dan mengasihi Tuhan Hubungannya mesra dan baik Dan dipakai Tuhan Luar biasa Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firman Muka memateraikan dengan Darah anak dombalah Nempel Terpahat Terpatri dalam lo Batin kami Menyatu dengan Hidup kami Sampai firman ini Jadi kehidupan Berkati setiap keluarga Keluarga Tambah ditambah harmonis Tambah mencintai dan mengasihi Tuhan Berikan kemampuan Untuk para istri yang Suaminya masih Dablek belum bertobat Tuhan Jadikan tiang doa Jadi pengantara dia dengan Kristus Supaya suaminya dijawab Jawa Tuhan Bagi suami-suami yang Istrinya belum bertobat Biar suaminya tetap Mengasihi istrinya Mendoakan istrinya Sampai suatu hari Istrinya Balik kepada Tuhan Hubungan suami Biar banyak dipulihkan Bagi semua orang yang mendengar firman ini Amau berdoa Keluarga mereka Dibuat harmonis Mesrah Dan semakin dan semakin Dipakai Tuhan Luar biasa Amau berdoa Untuk orang-orang yang Sedang sakit Mengalami kelemahan tubuh Oleh Bilur Resul Daraisu Aku berdoa Jadilah engkau takhir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau sembuh Dalam Nama Yesus kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin And God bless you